Tapi mengingatkan ya, jangan dibawa ke rumah Ya, non gitu Kasian anaknya, maksudnya tuh Dibawa ke rumah, bukan dibawa ke rumah Bertahun atau apa Tapi lebih kayak, kalau sering main Cuma, nongkrong Ya, orang, kalau pacaran kan gimana Dan segala macam gitu, tapi kalau Kayak kemarin cuman Sekedar buka puasa bersama Sama semua teman-teman aku Yang emang tahunan pasti ke rumah Terus, memang karena dia partner aku sekarang Jadi Pasti dia termasuk di dalamnya Itu kan tidak Tidak melanggar peraturan apa-apa Ya, ya emang Wajar-wajar aja, gak ada protes apa-apa Tapi Gading mengerti hal ini Ngerti kan, gak ada protes apa-apa Jadi amannya lebih sering mungkin Kalau di luar gitu ya Ya memang kita Lebih banyak aktivitas di luar lah Karena jarang di rumah Saya pagi-pergi Pulang, udah malam banget lagi Kadang hampir pagi lagi Kerjaannya Tapi dengan adanya aturan-aturan seperti itu Jadi Bukan aturan sih, sebenarnya itu Tinggal etika Tinggal etika Enggak syarat juga etika aja memang Memang Enggak usah dibilangin Mat pun juga memang seperti itu seharusnya Karena Baik untuk psikologi anak Kalau ada laki-laki tinggal di rumah Mamanya Yang masih bingung melihat situasi gimana Itu kan emang gak bagus Emang enggak Kita ya Kita tahu Mesti jaga gimana Nah ini semakin dekat Semakin lengket Mungkin ada plan kedepannya Target Lebih Apa Untuk Mengikat janji Kalau target Target sendiri sih Belum ada ya Maksudnya kayak Kita masih saling 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 mengenal sifat Penyesuaian Penyesuaian Aduh Pengenalannya Jadi kayak pengenalannya Gimana sifat Menerima sifat jelek Yang masih masih dulu Gitu Aduh Kalau sama game Sama game ini jalan-jalan bertiga Itu sering juga gak sih Gak bertiga Kita menjalan-jalan Angkurasinya banyak Kita berlima Berenam Bergelapan Kalau misalnya udah bisa Gitu